Pemirsa ada ungkapan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Peringatan Hari Guru Nasional hari ini diharapkan tidak seremonial belaka, namun menjadi momentum membenahi sektor pendidikan Indonesia. Diguguh dan ditiru, betapa besar peran guru dalam mendidik anak bangsa. Itulah sebabnya tanggal 25 November diperingati tiap tahun sebagai Hari Guru Nasional. Sayangnya pengalaman 71 tahun ini tidak membuat profesi guru lepas dari persoalan. Salah satunya keterbatasan jumlah guru dan distribusinya. Tidak jarang di daerah pelosok guru bercibaku seorang diri mengurus semua kegiatan sekolah. Timbasnya, butuh dan kualitas pendidikan terabaikan. Persoalan ini disoroti COMNC Group Haritanus Dibio saat mengisi kuliah umum di Universitas Oto Geisler, Jayapura, Provinsi Papua. Menurut HT, pemenahan sektor pendidikan bisa diawali dengan pemecahan PR Provinsi Guru. Guru itu penting karena mereka kan pengajar. Jadi ada dua yang harus segera ditingkatkan, kualitas dan kuantitas. Indonesia itu dari sisi kualitas kurang, kuantitas juga malah sangat kurang. Supaya pendidikan Indonesia itu bisa maju kecepatan. Kita harus bekerja keras membuat Indonesia itu besar, maju. Supaya apa? Negara itu bisa betul-betul hadir membantu rakyat. Dalam kesempatan yang sama, HT berharap generasi muda bisa meningkatkan daya saing kompetensinya sehingga dapat berkontribusi untuk memajukan daerah. Kan di Pembo ini masih kurang. Seperti gurunya masih kurang juga, apalagi di pedalaman. Kita hanya bisa maju kalau kita bisa meningkatkan pendidikan dari masyarakat kita. Dengan kerja keras. Hari Guru bukan semata seremonial belaka. Terselip dari momentum ini, titik balik upaya pemenahan sektor pendidikan yang menyeluruh, yang tidak lain, demi generasi penerus bangsa. Selamat hari Guru. Terima kasih atas jasa-jasa yang tak terkira. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Amens Media, melaporkan. Terima kasih atas jasa-jasa yang tak terkiraji.